Ya untuk saat ini sih harga minyak mentah masih bisa dikatakan berkonsolidasi dulu ya setelah sebelumnya sempat naik tajam ke level 130an. Tapi di kedepannya ini karena konflik antara Rusia dan Ukraina masih belum jelas, masih belum ada titik terang. Kemudian sementara perekonomian global masih terus berputar lebih kencang. Demandnya untuk minyak mentah terus meningkat tapi masalahnya disuplai sekarang. Jadi harga minyak mentah itu ke depannya kemungkinan masih akan terus meningkat. Bahkan Bank Goldman Sachs pun memproyeksikan ya di tahun ini rata-rata harga minyak mentah itu sebesar 135 USD per barat. Itu naik signifikan dari proyeksi sebelumnya 98 USD per barat. Jadi ke depannya bakal makin terus naik, masih ada kemungkinan terus naik sih harga minyak mentah. Kemudian kalau kita lihat dampaknya ke APBN saya rasa pastinya anggaran untuk subsidi itu akan jebol ya. Karena untuk saat ini kan pemerintah baru menaikkan harga Pertamax. Tapi harga Pertailet masih ditahan gitu. Jadi kalau misalnya harga minyak mentah terus naik saya rasa APBN untuk anggaran subsidi akan membengkak. Kalau secara umum bagaimana Anda melihat ancaman mahalnya harga energi terhadap inflasi di Indonesia? Inflasi di Indonesia sendiri sekarang sudah mulai menanjak ya. Sudah mulai ke atas 2% dan ke depannya saya rasa akan terus meningkat. Apalagi kalau misalnya pemerintah menaikkan harga Pertailet. Karena kita tahu kan konsumsi bawahan bakar yang paling besar adalah Pertailet saya. Ini sementara yang dinaikkan adalah Pertamax. Kenaikannya juga cukup signifikan. Jadi ada kemungkinan ada peralihan penggunaan dari sebelumnya menggunakan Pertamax. Konsumennya menggunakan Pertamax beralih ke Pertailet. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti Pertailet akan dinaikkan saya rasa inflasinya akan terus meningkat. Kita berkaca dari 2013 ya. Saat itu pemerintah juga menaikkan BBM. Waktu itu masih premium. Bertepatan juga dengan bulan Ramadhan. Jadi di 2013 bulan Ramadhan sebelumnya itu pemerintah menaikkan harga premium sebesar Rp2.000 jadi Rp6.500 kalau nggak salah. Kemudian di sebulan setelahnya itu inflasi menjadi naik tajam ya. Inflasi secara tahunan itu meroket sampai hampir 8%. Jadi bisa dibayangkan bagaimana nanti dampaknya kalau misalnya harga Pertailet juga akan dinaikkan. Apalagi tidak hanya harga Pertailet ada kenaikan PPN kemarin sudah naik. Kemungkinan kemudian harga gas ya gas LPG juga kemungkinan akan dinaikkan. Jadi inflasi di Indonesia bisa lebih dari 4% sih saya rasa untuk tahun ini. Ya ini selain batu bara dan juga minyak putuh harga gas juga mengalami kenaikan. Bahkan pemerintah juga sudah memberi sinyal akan menaikkan LPG, solar dan juga Pertailet. Nah ini bagaimana bayangan Anda, prediksi Anda ke depannya? Seperti saya katakan tadi ya kalau misalnya semua Pertailet ataupun gas dan solar dinaikan saya rasa mungkin kenaikannya akan bertahap ya. Tidak mungkin semuanya dinaikan serentak. Jadi kenaikannya akan bertahap. Yang pasti pertama terjadi adalah inflasi di Indonesia akan naik cukup signifikan. Kemudian setelahnya daya beli masyarakat bisa menurun. Pada akhirnya mungkin perekonomian Indonesia akan sedikit tertekan ya. Sehingga agak sulit untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Nah ini strategi kenaikan harga yang dilakukan pemerintah ini sudah tepat belum sih Putu? Atau ada cara lain? Untuk saat ini sih mau tidak mau memang harus dinaikkan ya. Karena harga minyak mentah dunia sedang tinggi-tingginya. Kalau tidak dinaikkan anggaran APBN kita yang akan dibuat. Mungkin kalau misalnya tidak menaikkan harga bahan bakar minyak, pemerintah seharusnya bisa menunda beberapa proyek yang memakan anggaran yang besar. Jadi untuk anggaran subsidi bisa dialihkan dari beberapa proyek yang ditunda untuk subsidi bahan. Terima kasih telah menonton!